Halo semuanya, bersama saya Jody disini. Pada video kali ini, saya akan unboxing brand Seiko. Seiko apa ini? Ikuti terus video kali ini. Oke, langsung saja kita buka jam tangan apa ini. Nah, ini dia jam tangannya. Oke. Ini adalah Seiko Prospect SRPC35K1. Jadi, kita akan bahas mengenai Seiko Prospect itu sendiri dan mengenai jam tangannya SRPC35K1. Jadi, awal mula Seiko Diver pertama kali diluncurkan pada tahun 1965. Tepatnya, setelah Olimpiade Tokyo, yaitu pada tahun 1964. Jadi, Seiko Diver pertama yang diciptakan adalah Seiko 62MAS010. Seiko 62MAS adalah sebuah jam tangan diver dengan memiliki water resistance hingga 150 meter. Jam tersebut dibuat Seiko dengan kualitas tinggi dan dilengkapi dengan anti-magnetik, lum yang terang, anti-guncangan, dan ketahanan air yang sudah teruji. Kemudian, pada tahun 70-an, Seiko akhirnya memproduksi Seiko 6159022 Professional Diver 600 meter. Yang diluncurkan setelah 7 tahun melakukan riset, Seiko itu dijuluki dengan sebutan tuna oleh para penggemar Seiko. Dan pada periode 70-an, lahir juga beberapa Seiko Diver yang cukup ikonik, seperti Seiko Diver 6105, Seiko Diver 6309, dan Seiko Diver 7548. Khusus Seiko 7548, desainnya menjadi inspirasi Seiko Diver modern seperti SKX 007, SKX 009. Dan Seiko saat ini sudah memproduksi ratusan jenis jam diver yang mempunyai varian water resistance dari 200 meter sampai 1000 meter. Nah, yang ada di tangan saya saat ini merupakan seri SRPC35K1 atau biasa disebut dengan Mini Turtle. Jadi, jam tangan ini adalah seri Mini Turtle dari keluarga Turtle. Bisa dilihat di sini, ukuran diameter jam tangan ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki ukuran pergelangan tangan kecil. Jam tangan ini memiliki diameter 42 mm dengan memiliki ketebalan 13 mm. Dan beralih ke bagian strapnya, jam tangan ini menggunakan strap berjenis bracelet strap yang didukung dengan Clubs Push Button Release with Extender, sehingga akan tentunya memberikan pengaman atau safety yang lebih pada jam tangan ini. Lalu, untuk ukuran lug width-nya sendiri, jam tangan ini memiliki lug width 18 mm. Nah, penggunaan bracelet strap merupakan salah satu jenis strap yang menggunakan material stainless steel yang tentunya tahan terhadap korosi. Kita lanjut ke bagian bezel-nya. Mungkin beberapa di antara kalian belum tahu tentang fungsi dari penggunaan bezel. Bezel, khususnya bezel diving, berfungsi untuk menentukan waktu penyelam atau diving time sesuai dengan waktu penggunaan tabung oksigen yang dimiliki oleh penyelam. Hal ini sangat penting agar penyelam tahu berapa lama waktu yang tersisa untuk persediaan oksigen yang mereka miliki, hingga nantinya cukup untuk kembali ke permukaan. Nah, jadi untuk penggunaan bezel-nya, misalkan jarum menitnya sedang berada di posisi ini, kita tinggal putar mengikuti arah jarum menitnya. Kita taruh tepat di jarum menitnya seperti ini. Nah, misalkan ketika jarum menit sudah menuju angka 10 pada bezel, itu artinya sudah tepat 10 menit mereka berada di dalam air. Jadi, ini akan mempermudah divers untuk mengingat waktu yang mereka habiskan selama menyelam. Lalu, kita beralih ke bagian glass-nya atau kacanya. Di sini, menggunakan hard leg crystal glass dengan tambahan kaca pembesar atau cyclops pada dead display-nya, sehingga akan tentunya memberikan tampilan vintage diving pada jam tangan ini. Hard leg crystal itu sendiri merupakan jenis mineral crystal yang mengalami proses pengerasan atau harden, sehingga akan tercipta sebuah mineral crystal yang lebih keras daripada mineral crystal biasa. Nah, jam tangan ini sudah dilengkapi atau didukung dengan crown bermodel screw-down crown. Hampir semua jam tangan diver sudah dilengkapi dengan crown bermodel screw-down crown dengan tujuan agar air tidak dapat masuk pada sela kecil yang ada di bagian crown saat menyelam. Seperti ini. Jadi, crown-nya itu akan lebih terkunci. Jadi, untuk mengatur waktu, kita putar dulu crown-nya seperti ini, sehingga akan sedikit terlepas, kemudian ditarik, dan kita bisa setting waktunya. Jika sudah, kita dorong seperti ini, lalu kita putar. Sehingga tidak akan menyisakan sela-sela kecil pada crown agar air tidak mudah masuk ke dalam jam tangan. Nah, jam tangan ini juga sudah didukung dengan fitur Lumi Bright atau luminous yang membuat marker dan hands pada jam tangan ini akan menyala di dalam kondisi minim cahaya. Kemudian, beralih ke bagian movement-nya. Di sini, jam tangan ini menggunakan movement automatic kaliber 4R35 yang memiliki power reserve hingga 41 jam. Selain itu, kaliber 4R35 ini akan menghasilkan getaran hingga 21.600 bit per hour yang nantinya akan menghasilkan akurasi hingga minus 35 atau plus 45 detik per hari. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah untuk langsung menuju ke website kami di jamtangan.com. Sekian, unboxing dan review singkat seri Mini Turtle SRPC35K1 pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.